Banyak sekali kisah-kisah sahabat Rasulullah SAW Yang sangat layak dan pantas untuk kita kenalkan kepada anak-anak kita Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah sekarang kita akan membacakan kisah sahabat Nabi Dikutip dari kitab 60 siroh sahabat Rasulullah SAW Karya Sheikh Khalid Muhammad Khalid Mungkin kisah ini nanti akan kita baca berseri ya Kalau tidak selesai pada hari ini akan dilanjutkan keesokan harinya Banyak sekali kisah-kisah sahabat Rasulullah SAW Yang sangat layak dan pantas untuk kita kenalkan kepada anak-anak kita Jadi supaya anak-anak kita itu bukan menjadikan tokoh-tokoh fiksi Tokoh-tokoh hero dan sejenisnya itu sebagai idola mereka Tapi justru mereka menjadikan idola Itu adalah selain Rasulullah SAW Juga adalah The real hero bagi mereka Anak-anak kita itu Sahabat-sahabat Rasulullah SAW Itu akan lebih Bermanfaat Dan lebih Bagus buat anak-anak kita Agar mereka terbiasa Mengenal Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW Yang pertama pada malam hari ini Saya akan menceritakan tentang kisah Mus'ad bin Umair Duta Islam yang pertama Ya Mariam, Hamzah dengar ya Mus'ad bin Umair adalah salah satu diantara para sahabat Nabi SAW Sungguh sangat indah jika kita mulai buku ini dengan kisah beliau Dia adalah seorang remaja Qurais yang paling menonjol, paling tampan, dan paling bersemangat Para penulis sejarah biasa menyebutnya sebagai Pemuda Mekah yang menjadi sandungan semua orang Dia lahir dan dibesarkan dalam limpahan kenikmatan Bisa jadi Tidak ada seorang pun diantara anak muda Mekah Yang dimanjakan oleh kedua orang tuanya Seperti yang didapatkan oleh Mus'ad bin Umair Mungkinkah kiranya anak muda yang serba kecukupan Biasa hidup mewah dan manja Dan bintang di setiap tempat Akan berubah menjadi tokoh dalam sebuah cerita keimanan dan perjuangan demi membela Islam Sungguh satu kisah yang sangat penuh mempesona Kisah perjalanan Mus'ad bin Umair atau kaum muslimin biasa menyebutnya Mus'ad Al-Khoir Yaitu Mus'ad yang baik Dia adalah salah satu diantara orang-orang yang ditempa oleh Islam Dan dididik langsung oleh Rasulullah SAW Seperti apakah kisahnya Sungguh kisah hidupnya menjadi kebanggaan seluruh umat manusia Suatu hari Anak muda ini mendengar berita tentang Muhammad yang selama ini dikenal jujur Berita yang juga mulai didengar oleh warga Mekah Muhammad yang selama ini dikenal jujur itu Menyatakan bahwa dirinya telah diutus Allah Sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan Mengajak umat manusia beribadah kepada Allah Yang Maha Esa saja Perhatian warga Mekah terpusat pada berita ini Tidak ada yang menjadi buah pembicaraan mereka Kecuali tentang Rasulullah SAW Dan agama yang dibawanya Tak ketinggalan anak muda yang manja ini juga Serius mendengarkan berita ini Meskipun usianya masih muda Ia menjadi bintang di setiap rapat dan pertemuan Kehadirannya di setiap rapat dan pertemuan selalu dinanti Gayanya yang mempesona dan otaknya yang cerdas Merupakan keistimewaan Mus'ab bin Umair Yang mampu menyelesaikan banyak persoalan Di antara berita yang didengarnya ialah Rasulullah SAW bersama pengikutnya Biasa berkumpul di satu tempat yang jauh dari gangguan orang-orang Quraish Yaitu di bukit sofa Di rumah Arkom bin Abdul Arkom Dia pun segera mengambil keputusan Di suatu senja dia bergegas ke rumah Arkom bin Abdul Arkom Di rumah itulah Rasulullah SAW bertemu para sahabatnya Mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dan melaksanakan sholat Mus'ab masuk dan duduk di sudut ruangan Dan disinilah perubahan akan dimulai Ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari hati Rasulullah SAW Bergema melalui kedua bibir Beliau mengalir menembus telinga Dan merasuk ke dalam hati Mus'ab terlena Terpesona oleh kalimat-kalimat itu Dia terbuai melayang entah kemana Kemudian Rasulullah pun mendekatinya Mengusap dada mus'ab dengan penuh kasih sayang Dada yang sedang panas bergojolak itu Akhirnya pun menjadi tenang dan damai Setenang samudera yang dalam Setelah itu hanya dalam waktu yang sangat singkat Pemuda yang telah masuk Islam ini Berubah menjadi pemuda yang arif bijaksana Jauh melebihi usianya Ditambah lagi dengan semangat dan cita-citanya yang kuat Semua itulah yang nantinya mampu mengubah perjalanan sejarah Hunas binti Malik Yaitu Ibunda Mus'ab di Umair Adalah seorang wanita yang berkepribadian kuat Dia seorang wanita yang disebani bahkan ditakuti Ketika mus'ab masuk Islam Tidak satu kekuatan pun yang ditakutinya Selain ibunya sendiri Bahkan seandainya seluruh Mekah Termasuk berhala-berhala Para pembesar dan para pasir yang berubah Menjadi satu kekuatan yang menakutkan Yang hendak menyerang dan menghancurkannya Mus'ab pasti tidak akan bergeming sedikitpun Akan tetapi jika ibunya yang menjadi penghalang Maka itulah rintangan yang sesungguhnya Mus'ab segera mengambil keputusan Untuk merahasiakan keislamannya Sampai Allah memberikan keputusan yang terbaik Mus'ab selalu datang ke rumah Arkom Menghadiri majelis Rasulullah Dia merasa bahagia dan keislamannya itu Bahkan ia rela jika harus menerima kemarahan ibunya Yang sampai saat ini belum mengetahui keislamannya Tetapi di kota Mekah Tidak ada rahasia yang tersembunyi Apalagi dalam suasana seperti itu Mata-mata kaum Qurais berkeliaran di mana-mana Mengintai setiap gerak dan langkah Seorang laki-laki bernama Usman bin Tolhah Di suatu waktu melihat Mus'ab memasuki rumah Arkom dengan mengendap-endap Lalu di waktu yang lain pula Dia melihat Mus'ab melakukan sholat Seperti dilakukan Muhammad dan para pengikutnya Akhirnya berita keislaman Mus'ab pun Sampai juga ke telinga ibunya Saat ini Mus'ab berdiri di hadapan ibu dan sanak kerabatnya Serta para pembesar Mekah Dengan hati mantap Dia membacakan ayat-ayat Al-Quran Yang telah membersihkan hati para pengikutnya Mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan Juga kejujuran dan ketakwaan Ketika seibu undak membungkam mulut putranya Dengan tamparan keras Tiba-tiba tangan yang bergerak cepat itu Jatuh terkulai Saat melihat cahaya yang membuat Wajah yang berser itu kian berwibawa Dan patut diindahkan Cahaya yang menimbulkan ketenangan Dan rasa pasrah Karena rasa keibuannya Ibu namus'ab tidak jadi memukul putranya itu Dia pun memikirkan cara yang lain Untuk memberi pelajaran kepada putranya Yang telah ingkar kepada Tuhan-Tuhan sesembahannya Akhirnya Mus'ab pun disekat di dalam sebuah kamar Dikunci rapat dari luar Untuk beberapa lamanya Mus'ab terkurung dalam ruangan itu Hingga dia mendengar bahwa beberapa sahabat nabi Hijrah ke Habasyah Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh mus'ab Dengan sedikit strategi Dia berhasil mengecoh ibu dan para penjaganya Ia pun berhasil lolos dari kurungan Lalu ikut hijrah ke Habasyah Dia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya Sesama muhajirin Lalu pulang ke Mekah Kemudian ia pergi lagi hijrah ke Habasyah Untuk kedua kalinya Bersama para sahabat atas titah Rasulullah S.A.W Baik di Habasyah maupun di Mekah Keimaran mus'ab semakin mantap Dia menampaki pola hidup baru Yang diajarkan oleh teladannya Mus'ab sudah mantap Kalau seluruh kehidupannya Akan diberikan hanya untuk Sang Pencipta yang Maha Agung Yakni Allah S.W.T Pada suatu hari Dia mengampiri kaum muslimin Yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah S.A.W Melihat penampilan mus'ab Mereka menundukkan pandangan Bahkan ada yang menangis Mereka melihat mus'ab Memakai jubah usang yang bertambal-tambal Padahal masih segar dalam ingatan mereka Bagaimana penampilan mus'ab bin Umair Sebelum masuk Islam Pakaiannya ibarat bunga di taman Menebarkan aroma Perwangian Padahal Rasulullah Beliau menatapnya dengan pandangan Penuh arti Disertai cinta kasih dan syukur dalam hati Keduanya Kedua bibirnya Tersenyum bahagia dan bersabda Dahulu tidak ada yang menandingi mus'ab Dalam mendapatkan kesenangan dari orang tuanya Lalu semua itu dia tinggalkan Demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya Semenjak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan mus'ab Kepada berhala sesembahannya Dia menghentikan segala pemberian yang biasa diberikan kepada mus'ab Bahkan dia tidak mengizinkan makanan yang dimakan orang yang telah mengikari berhala-berhala itu Meskipun orang itu adalah putra kandungnya sendiri Terakhir kali bertemu mus'ab adalah saat endak mencoba mengurungnya lagi Sewaktu mus'ab pulang dari Habasyah Mus'ab pun bersumpah dan menyatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang suruhan ibunya Bila rencana itu dilakukan Mengetahui tekad putranya yang begitu kuat Maka sang ibu pun membatalkan niatnya itu Keduanya pun berpisah dengan cucuran air mata Perpisahan itu memperlihatkan kegigihan luar biasa dalam mempertahankan kekafiran Di pihak sang ibu Dan kegigihan yang juga luar biasa dalam mempertahankan keimanan di pihak sang anak Ketika sang ibu mengusirnya dari rumah Pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi Mus'ab mengampiri ibunya dan berkata Wahai ibu, aku sangat sayang kepada ibu Karena itu bersaksilah bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya Sang ibu menjawab dengan marah Demi bintang, gemintang aku tidak akan masuk ke dalam agama itu Otakku bisa rusak dan buah pikiranku takkan diindahkan orang lain Mus'ab pun meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang pernah dialaminya Dan memilih hidup miskin serta kekurangan Pemuda ganteng dan perlente itu Kini hanya mengenakan pakaian yang sangat kasar Sehari makan dan beberapa hari rela menahan lapar Akan tetapi jiwanya terhadihasi oleh akidah suci dan cahaya ilahi Mengubah dirinya menjadi seorang manusia yang lain Manusia yang dihormati, penuh dibawa dan disegani Ya beginilah kisah Mus'ab bin Umair Duta Islam yang pertama Bagian pertama Nanti di video berikutnya Kita akan lanjutkan dengan bagian keduanya Insya Allah Ya cukup sekian dulu ya Semoga dapat berikutnya kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih